Halo Sobat Otomotif, di video kali ini Otomotif Update akan sampaikan mobil listrik mungil bergaya Alphard yang harganya Rp 86 jutaan YX Auto Hebe Yongzing Automobil resmi meluncurkan mobil listrik mungil terbaru yang dinamakan dengan WIEO Buma EV bergaya seperti MPV mewah Toyota Alphard WIEO Buma dibanderol dengan harga Rp 86 jutaan Industri kendaraan ramah lingkungan di Cina begitu menggeliat dengan model-model mobil listrik yang mungil setelah Wuling Hongguang Mini EV dan R-EV serta DFSK Mini EV kini hadir lagi satu mobil listrik bernama WIEO Buma EV WIEO Buma EV mobil listrik mungil yang bergaya Toyota Alphard ini ditawarkan dengan 3 model yang diluncurkan dengan kisaran harga Rp 5.700.000.000 adalah merek kendaraan listrik di bawah Hongri Electric Vehicle Buma EV menjadi mobil pertama di bawah WIEO mobil ini diproduksi oleh YX Auto produsen LISV kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan suku cadang mobil sementara Hongri Electric Vehicle didirikan pada tahun 2021 dengan fokus pada riset dan pengembangan juga pembuatan mobil listrik lini produknya mencakup sepeda listrik dan kendaraan listrik roda empat berkecepatan rendah atau LSEV WIEO Buma EV mobil ini memiliki tampilan yang sangat mirip dengan MPV premium Toyota Alphard terutama pada bagian grill yang sangat besar kaya headlamp dan foglamp mobil ini sangat identik dengan Alphard mobil ini tersedia dalam 3 warna bodi putih, biru, dan emas sebagai mini EV Buma EV memiliki panjang 3517mm lebarnya 1495mm dan tingginya 1660mm dan memiliki wheelbase hingga 2495mm mobil ini menggunakan velg aluminium alloy 15-in dan bannya berukuran 1655R15 mobil ini juga ditenagai permanent magnet sinkronis motor yang menghasilkan tenaga 30kW dan torsinya 84Nm mobil tersebut menyediakan 2 opsi baterai litium turner ada pilihan 11,9 kWh yang memiliki daya jelajah sejauh 130km dan waktu pengisiannya 7 jam dari 0-100% lalu juga ada baterai 18,5 kWh yang memiliki daya jelajah 200km dan waktu pengisiannya 10 jam dari 0-100% WIEO Buma EV bisa meraih kecepatan maksimal 100km per jam